Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di Mata Kuliah Matematika Diskrit Dengan Subbahasan Logika Matematika Logika merupakan studi penalaran Atau reasoning Dalam kamus besar bahasa Indonesia Disebutkan definisi penalaran Yaitu cara berpikir dengan mengembangkan Suatu berdasarkan akal budi Dan bukan dengan perasaan atau pengalaman Pelajaran logika difokuskan pada hubungan Antara pernyataan-pernyataan atau statement Meskipun logika tidak membantu menentukan Apakah pernyataan-pernyataan tersebut benar atau salah Tetapi jika kedua pernyataan tersebut benar Maka penalaran dengan menggunakan logika Membawa kita pada kesimpulan Bahwa pernyataan yang kita berikan Adalah benar Dalam logika ada Proposisi Proposisi adalah kalimat deklaratif Yang bernilai benar atau salah Contohnya Bandung adalah ibu kota Jawa Barat Itu benar Kemudian Ada tujuh Adalah bilangan genap Itu adalah salah Jadi Proposisi ini adalah Sebuah kalimat deklaratif Yang nilainya Tidak harus benar Jadi bisa benar Atau salah Kemudian Ada istilah Konjungsi Disjungsi Dan ingkaran Konjungsi dari P dan Ki Dinyatakan Dengan P dan Ki Disjungsi P Atau Ki Dinyatakan Dengan P Atau Ki Ini lambangnya ya Kayak huruf V Dan V kebalik Kemudian ada Ingkaran Atau negasi P Dinyatakan dengan Seperti ini Tahingga P Contoh Proporsi Misalkan Diketahui Proporsi-proporsi Berikut P Pernyataan Hari ini Hujan Ki Murid-murid Diliburkan Dari sekolah Maka P dan Ki Itu Hari ini Hujan Dan Murid-murid Diliburkan Dari sekolah P Atau Ki Hari ini Hujan Atau murid-murid Diliburkan Dari sekolah Bukan P Tidak benar Hari ini Hujan Atau Dalam kalimat lain Yang lebih lajim Dituliskan Hari ini Tidak hujan Contoh lainnya Misalkan Diketahui Proporsi P Hari ini Hujan Dan Ki Hari ini Dingin Maka Ki Atau Bukan P Itu Akan Dituliskan Hari ini Dingin Atau Hari ini Tidak Hujan Atau Dengan Kata lain Hari ini Dingin Atau Tidak Hujan Kemudian Ada lagi Contoh Bukan P Dan Bukan Ki Maka P ini Hari ini Hujan Maka Disini Dituliskan Hari ini Tidak Hujan Dan Hari ini Tidak Dingin Atau Dengan Kata lain Bisa Dituliskan Dengan Hari ini Tidak Hujan Maupun Dingin Maupun Itu Bisa Menggantikan Dan Kemudian Ada lagi Bukan Bukan P Tidak Benar Hari ini Tidak Hujan Jadi Asalnya Hari ini Hujan Kemudian Bukan Maka Disini Tidak Benar Kemudian Bukan Lagi Disini Tidak Maka Dituliskan Tidak Benar Hari ini Tidak Hujan Atau Dengan Kata lain Salah Bahwa Hari ini Tidak Hujan Nah Ini Contoh Yang Lain Diketahui Proposi Proposi Berikut P Pemuda Itu Tinggi Ki Pemuda Itu Tampan Nyatakan Proposi Berikut Dengan Asumsikan Pemuda Itu Pendek Berarti Pemuda Itu Tidak Tinggi Kedalam Ekspresi Logika Atau Notasi Simbolik Nah Ini Contohnya Misalkan Pemuda Itu Tinggi Dan Tampan Nah Pemuda Itu Tinggi Itu P Dan Tampan Ki Maka Dituliskan P Dan Ki Kemudian Pemuda Itu Tinggi Tapi Tidak Tampan Nah Disini Kan Aslinya Adalah Ki Itu Pemuda Itu Tampan Maka Kita Tuliskan P Dan Bukan Ki Dan Seterusnya Ini ya Nah Dalam Menuliskan Logika Itu ada Bantuan Tabel Kebenaran Ini Hanya digunakan Untuk Berlatih Pada Pada Kalimat Yang Cukup Singkat Jadi Statemennya Maksimal Tiga Itu Masih Masuk Akal Untuk Menggunakan Tabel Kebenaran Tapi Kalau Misalkan Statemennya Lebih dari Proporsinya Lebih dari Lima Itu Akan Kesulitan Menuliskan Dalam Bentuk Tabel Kebenaran Nah Misalkan Seperti Ini Ada Dua Proporsi P Dan Key Maka Disini Akan Dituliskan True True False False True False True False Maka Disini P Dan Key True Dan True Hasilnya Adalah True True Dan False Hasilnya False False Dan False False Dan False Hasilnya False Ini Terapannya Biasanya Dalam Penggunaan Username Dan Password Nah Yang Lainnya Adalah P Atau Key Disini Ada True Atau True Maka Hasilnya True True Atau False Hasilnya True False Atau True Hasilnya Adalah True False Atau False Hasilnya Adalah False Jadi Jika Salah Satu Benar Maka Hasilnya Adalah Benar Untuk Kalimat Atau Kecuali Dua Duanya Salah Implementasinya Ini Biasanya Digunakan Untuk SQL Injection Jadi Untuk Mengambil Atau Masuk Ke Password Orang Lain Itu Biasanya Di Di Akhir Dari SQL Ditambahkan Or 1 Sama Dengan 1 Jadi Kita Tidak Tau Username Dan Pas 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 Pasuk Ditambahkan Dengan Deklarasi Atau 1 Sama Dengan 1 1 Sama Dengan 1 Pasti Benar Salah Atau Benar Maka Hasilnya Benar Maka Bisa Melewati Username Dan Password Itu Kemudian Ada Lagi Tabel Kebenaran Ini Yang P True False Kemudian Key Adalah Ini Bukan Key Tapi Harusnya Bukan P Bukan P True False False True Jika P Key Dan R Adalah Proposisi Bentuklah Tabel Kebenaran Dari Ekspresi Logika P Dan Key Atau Bukan Key Atau R Nah Caranya Kita Buat Dulu Disini Proporsinya Ada P Key R Maka Kita Buat Dulu Karena Disini Ada 3 Maka Kita Tuliskan True False 4 True Dan 4 False Kemudian Disininya 2 2 2 Kemudian Disininya 1 1 Gantian Nah Kita Jabarkan Dulu P Dan Key Ini Hasilnya Kemudian Ada lagi Disini Bukan Key Ini Hasilnya Dan Disini Ada lagi Bukan Key Dan R Ini Hasilnya Kemudian Kita Gabungkan Semuanya Kita Gabungkan Semuanya Dihasilkan Dihasilkan Seperti Ini Nah Ini adalah Rangkuman Dari Hukum Hukum Logika Disini Ada Hukum Identitas Ada Hukum Negasi Ada Hukum Involusi Atau Negasi Ganda Ada Hukum Komutatif Ada Hukum Distributif Ada Hukum Nul Ada Hukum Idempoten Ada Hukum Penyerapan Atau Absorpsi Ada Hukum Asosiatif Ada Hukum Demorgan Jadi Ini Mirip Dengan Bahasan Kita Tentang Himpunan Yang Sebelumnya Nah Dalam Menyelesaikan Soal Pembuktian Itu Harus Mengacu Pada Hukum Hukum Yang Sudah Ada Jadi Kita Tidak Menurunkan Rumusnya Berdasarkan Kemauan Kita Sendiri Tapi Harus Didasarkan Dari Hukum Yang Ada Nah Ini Contohnya Tunjukkan Bahwa P Atau Bukan Dalam Kurung P Atau Ki Dan P Atau Ki Keduanya Ekvivalen Secara Logika Nah Dari Sini Kita Akan Buktikan Dari Kiri Ke Kanan Maka Kita Buktikan Bentuk Ini Adalah Sama Dengan Bentuk Ini Caranya Kita Gunakan Kita Jabarkan Dari yang Kiri Ini Dengan Bentuk Hukum Hukum Yang Sudah Ada Disini P Atau Bukan Dalam Kurung P Atau Ki Itu Dengan Hukum Demorgan Kita Lihat Kembali Hukum Demorgan Seperti Ini Dalam Bukan Dalam Kurung Nanti Hasilnya Seperti Ini Nah Ini P Atau Bukan P A Dan Bukan Ki Ini Adalah Hukum Demorgan Kemudian Kita Gunakan Hukum Distributif P Atau Bukan P Dan P Dan P Atau Bukan Ki Ini Adalah Hukum Distributif Kita Lihat Lagi Disini Nah Ini Hukum Distributif Kemudian P Atau Bukan P Ya Dan P Atau Bukan Ki Nah P Atau Bukan P Kita Lihat Disini Hukum Negasi Ini Ya P Atau Bukan P Hasilnya Adalah True Jadi Disini True Dan P Bukan Ki Nah Ini Kita Lihat Dari Hukum Identitas Kita Lihat Lihat Lagi Hukum Identitas P Dan True Hasilnya Adalah P Atau Dirinya Sendiri Nah Ini True Dan P Atau Bukan Ki Maka Hasilnya Adalah P Atau Bukan Ki Nah Hasil Ini Sama Dengan Ini Maka Terbukti Bahwa Keduanya Adalah Equivalent Secara Logika Nah Contoh Berikutnya Buktikan Hukum Penyerapan P Dan Dalam Kurung P Atau Ki Jika Hanya Jika Tambah Dengan P Nah Disini Kita Buktikan Dari Kiri Ke Kanan Pertama Kita Ubah Dulu Bentuk Ini Ya Dengan Distributif Ya Didistribusikan Kemudian Nanti Akan Didapatkan Seperti Ini Ada Hukum Identitas Disana P Dan P Kita Lihat Lagi A Disana Ya Ada Hukum Negasi Disini Ya Kemudian Dari Hasil Distributif Tadi Kemudian Dihasilkan Ini Ya Dan Hasilnya Adalah P Atau F Ini Hukum Nul Atau Yang Tadi Kita Lihat Hasilnya Adalah T Nah Ini Sama Kemudian Ada Istilah Implikasi Dalam Logika Matematika Yaitu Proporsi Majemuk Jika P Maka Ki Disebut Proporsi Bersarat Atau Implikasi Dan Dilambangkan Dengan P Maka Ki Nah Ini Contohnya P Ki P Maka Ki Disini Hasil False Itu Hanya Jika Ki Nya False Dan P Nya True Selain Itu Adalah True Jadi False Maka False Itu Adalah True True Maka False Itu Adalah False Tapi Selain Itu True Contohnya Tunjukkan P Maka Ki Equivalent Secara Logika Dengan Bukan P Atau Ki Dengan Menggunakan Tabel Kebenaran Kita Jabarkan Satu Persatu Seperti Ini Dari Sini Kita Dapatkan Hasil Yang Sama Dari P Maka Ki Dengan Bukan P Atau Ki Nah Ini Contoh Selanjutnya Dua Pedagang Barang Klontong Mengeluarkan Moto Jitu Untuk Menarik Pembeli Pedagang Pertama Mengumbar Moto Barang Bagus Tidak Murah Sedangkan Pedagang Kedua Mempunyai Moto Barang Murah Tidak Bagus Apakah Kedua Moto Pedagang Tersebut Menyatakan Hal Yang Sama Nah Kita Jawabatkan Dulu Misalkan P Sama Dengan Barang Bagus Sedangkan Ki Adalah Barang Murah Pedagang Satu P Maka Bukan Ki Pedagang Dua Ki Maka Bukan P Apakah P Maka Bukan Ki Itu Sama Dengan Atau Ekvivalen Dengan Ki Maka Bukan P Nah Kita Jabarkan Dengan Tabel Kebenaran Yang Hasilnya Adalah Disini Terlihat Sama Maka Kita Bisa Simpulkan Bahwa Moto Pedagang Tersebut Adalah Sama Hanya Beda Redaksional Saja Kemudian Ada Variant Proporsi Bersyarat Disini Ada Tambahannya Adalah Implikasi Ada Converse Ada Inverse Dan Ada Kontraposisi Jadi Tabel Kebenaran Ini Yang Harus Dihafalkan Atau Dan Dipahami Kemudian Di dalam Logika Matematika Ada Pula Yang Dinamakan Dengan Inferensi Inferensi Adalah Penarikan Kesimpulan Dari Beberapa Proporsi Beberapa Kaidah Inferensi Sebagai Berikut Jadi Ada Modus Ponen Ada Modus Tolen Ada Silogisme Hipotesis Ada Silogisme Disjuntif Ada Simplikasi Nah Yang Pertama Modus Ponen Kaidah Ini Didasarkan Pada Tautologi P Dan P Maka Ki Maka Ki Yang Dalam Hal Ini P Dan P Maka Ki Adalah Hipotesis Sedangkan Ki Adalah Konklusi Kaidah Modus Ponen Dapat Ditulis Dengan Cara P Maka Ki Kemudian Ada Pernyataan P Maka Jadi Ini Ini dibacanya Jadi Jadi Hasilnya Adalah Ki Nah Sekarang Ini ada Contohnya Misalkan Implikasi Jika 20 Habis Dibagi 2 Maka 20 Adalah Bilangan Genap Dan Hipotesis 20 20 Habis Dibagi 2 Keduanya Benar Maka Menurut Modus Ponen Inferensi Berikut Jika 20 Habis Dibagi 2 Maka 20 Adalah Bilangan Genap 20 Habis Dibagi 2 Karena Itu 20 Adalah Bilangan Genap Bisa Dituliskan Seperti Ini Jika 20 Habis Dibagi 2 Maka 20 Adalah Bilangan Genap P Maka Ki Kemudian Ada P Maka Hasilnya Adalah Ki Nah Ini Adalah Modus Ponen Kemudian Ada Lagi Modus Tolens Kaedah Ini Didasarkan Pada Tautologi Bukan Ki Dan Dalam Kurung P Maka Ki Maka Bukan P Kaedah Ini Modus Tolens Ditulis Dengan Cara P Maka Ki Bukan Ki Maka Bukan P Jadi Yang Lebih Mudah Adalah Memahami Bentuk Ini Daripada Bentuk Yang Sebelumnya Yang Ini Jadi Ada P Bukan Ki Dan Bukan Ki Maka Jadi Bukan P Ini Modus Tolens Nah Ini Contohnya Misalkan Implikasi Jika N Bilangan Ganjil Maka N Kuadrat Bernilai Ganjil Dan Hipotesis N Kuadrat Bernilai Genap Keduanya Benar Maka Menurut Modus Tolens Inferensi Berikut Nah Ini Kita Tuliskan Dalam Bentuk Yang Ini Jika N Bilangan Ganjil Maka N Kuadrat Bilangan Ganjil P Maka Ki Negasi Dari N Kuadrat Bilangan Ganjil Adalah N Kuadrat Bilangan Genap Maka Bukan P N Bilangan Ganjil Maka Disini Kesimpulannya N Bukan Bilangan Ganjil Adalah Benar Nah Itu Adalah Modus Tolens Kemudian Ada Lagi Si Logisme Hipotesis Kaedah Ini Didasarkan P Tautologi P Maka Ki Dan P Maka R Maka P Maka R Nah Ini Bisa Ditulis Seperti Ini P Maka Ki Ki Maka R Maka P Maka R Ini Seperti Transitif Yang Mudah Kita Ingat Ini P Maka Ki Ki Maka R Jadi P Maka R Nah Contohnya Misalkan Implikasi Jika Saya Belajar Dengan Giat Maka Saya Lulus Ujian Dan Implikasi Jika Saya Lulus Ujian Maka Saya Cepat Menikah Adalah Benar Maka Menurut Kaedasi Logisme Inferensi Berikut Jika Saya Belajar Dengan Giat P Maka Saya Lulus Ujian Ki Jika Saya Lulus Ujian Ki Maka Saya Cepat Menikah R Maka P Maka R Nah Ini Silogisme Hipotesis Kemudian Ada Lagi Silogisme Disjuntif Kaedah Ini Didasarkan P Tautologi P Atau Ki Dan Bukan P Maka Ki Nah Ini Dituliskan Seperti ini P Atau Ki Bukan P Jadi Ki Hasilnya Contohnya Inferensi berikut Saya belajar Dengan Giat Atau Saya Menikah Tahun Depan Atau P Atau Ki Kemudian Bukan P Saya Tidak Belajar Dengan Giat Karena Itu Saya Menikah Tahun Depan Nah Menggunakan Silogisme Disjuntif Atau Ditulis Dengan Cara Seperti Ini Maka Disimpulkan Hasilnya Adalah Ki Ki Itu Apa Saya Menikah Tahun Depan Nah Ini Silogisme Disjuntif Kemudian Ada Simplikasi Kaedah Ini Didasarkan P Tautologi P Dan Ki Maka P P Dan Ki Maka P Jadi Kalau Ada Dua Pernyataan Kemudian Dengan Operasi Dan Maka Hasilnya Adalah Yang Sebelumnya Penarikan Kesimpulan Sebagai Berikut Budi Adalah Penyanyi Dan Pemain Musik Karena Itu Budi Adalah Penyanyi Menggunakan Kaedah Simplikasi Dapat Ditulis Budi Adalah Penyanyi Dan Pemain Musik Kesimpulan Yang Bisa Ditarik Adalah Budi Adalah Penyanyi Nah Di Dalam Logika Matematika Ada Istilah Istilah Seperti Aksioma Teorema Lema Dan Korolari Aksioma Adalah Proporsi Yang Di Asumsikan Benar Jadi Aksioma Itu Adalah Sebuah Pernyataan Atau Proporsi Yang Di Asumsikan Benar Itu Adalah Aksioma Kemudian Teorema Teorema Adalah Proporsi Yang Sudah Terbukti Benar Jadi Sebuah Teorema Sudah Terbukti Benar Jadi Kita Jangan Menggunakan Sebuah Proporsi Kita Kita Anggap Teorema Tapi Belum Terbukti Benar Sedangkan Aksioma Itu Proporsi Yang Asumsikan Kita Benar Kemudian Ada Lema Lema Adalah Teorema Sederhana Untuk Pembuktian Teorema Lain Jadi Ada Sebuah Teorema Kemudian Kita Buktikan Caranya Dengan Teorema Sederhana Untuk Pembuktikan Teorema Yang Lainnya Itu Disebut Lema Kemudian Ada Korolari Adalah Teorema Yang Dapat Dibentuk Langsung Dari Teorema Yang Telah Dibuktikan Nah Ini Adalah Istilah Yang Ada Dalam Logika Matematika Nah Materi Ini Didasarkan Referensi Dari Buku Matematika Diskrit Karya Rinaldi Munir Kemudian Dari Elemen Of Diskrit Matematik Mick Grohill Dari CLU Kemudian Dari Diskrit Matematik Richard Johnson Bout Nah Kurang Lebihnya Seperti itu Materi Tentang Logika Matematika Untuk Lebih Jelasnya Bisa Dilihat Kembali Dari Referensi Yang Saya Sebutkan Tadi Akhir Kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dann Dari 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 Terima kasih.